Intro Sulitnya ekonomi membuat warga HTI Rantonaru tak patah semangat. Berjuang menjadi buruh petik buah pinang menjadi salah satu pekerjaan yang dapat menambah penghasilan mereka. Pinang bisa dipanen setelah pohonnya berusia 5 tahun lebih dan setiap tahun bisa dipanen hingga 4 kali. Saat panen tiba, satu pohon pinang bisa menghasilkan 20 kg pinang. Pinang adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Tanaman ini memiliki batang lurus, ramping dan tingginya bisa mencapai 25 meter. Tinggal di daerah terpencil membuat warga HTI Rantonaru hidup dengan ekonomi yang serba terbatas. Salah satunya adalah Sumarni. Ia terpaksa putus sekolah karena tak ada biaya. Bekerja sebagai buruh menjadi satu-satunya jalan untuk membantu ekonomi keluarganya. Bahasa sendiri ini jadi buruh buah pinang ini dari kapan? Udah lama, dari semenjak udah gak sekolah lagi. Ada berapa tahun, mbak? Sepuluh tahun. Sekitar sepuluh tahun. Emang terakhir sekolah? Kelas berapa? Kelas 6 SD. Sekarang usianya? 19 tahun. Kenapa alasannya memilih untuk bekerja? Iya, karena orang tua saya udah gak mampu. Gak punya biaya untuk sekolah. Jadi saya juga kasihan sama orang tua saya. Jadi memilih untuk kerja aja. Apa yang Sumarni inginkan atau ingin harapkan? Supaya pemerintah gitu bisa lebih melihat jalanan, terus sama pendidikan di sini. Kalau bisa semuanya lah dibangin gitu. Agar bisa lebih kembang lagi, berkembang di sini. Sebagai buruh petik pinang, Sumarni dan pekerja lainnya dibayar 25 ribu rupiah per hari. Memang masih jauh dari harapan. Namun sulitnya pekerjaan membuat mereka hanya bisa pasrah. Sekarang biji pinang sudah terkumpul semua. Saya dan ibu-ibu akan menuju ke tempat pemilik lahan. Yang kemudian nantinya akan dipotong dan diambil bijinya. Di tangan terampil para buruh, buah pinang dengan mudah dibelah menjadi dua. Selama turun-temurun, masyarakat Indonesia hanya memanfaatkan buah pinang sebagai ramuan yang dimakan bersama sirih. Padahal dari hasil penelitian, jika biji pinang diolah menjadi produk pangan, bisa mengatasi berbagai jenis penyakit. Tak hanya buruh, pemilik kebun pun juga sangat kesulitan untuk menjual hasil pinang mereka. Salah satunya, Bu Siti. Setiap panen melimpah, harga pinang anjrok. Bahkan tak laku dijual. Biasanya ini hasil panen pinang ini dikirim ke mana? Karena ke babu, ke kola simpang. Biasanya berapa banyak, Bu, yang dikirim? 200 kilo, 100 kilo, kan tentu lah. Nah, terus kalau ngirim bisa 100 kilo, 200 kilo, itu berapa, Bu? Upahnya. Upahnya. Angkos RBT-nya per kilo, kan, sampai Rp2.000. Angkos botnya lagi, kan. Sekarang udah naik lah harga, apa, angkos bot pun kena harga minyak naik, kan. Tapi ke mana, kami inilah usaha. Ada lain, kan. Sekolah, kan. Maksudnya sedih lah. Kenapa sedihnya, Bu? Bisa diceritain nggak, Bu? Coba. Mikirkan anak sekolah, kan. Hasilnya dari sini lah, itulah. Munya saya kan dibantulah dari pemerintah, maunya kan. Kata saya ini sangat susah lah. Maunya enak lah, jalan kayak gini enak, kan. Harga barang kami ini mahal, kita minta-minta, kan. Sayangnya, harga pinang di pengepul lokal dipatok Rp2.500. Padahal di kota Langsa, harga bisa mencapai Rp5.000 per kilonya. Tahun 2021, nilai ekspor pinang di seluruh tanah air mencapai Rp5 triliun lebih. Seharusnya menjadikan pendapatan yang baik bagi para petani. Namun, belum adanya regulasi batas harga terendah di petani, membuat harga tak stabil dan cenderung merugikan para petani. Jadi untuk menjemur buah pinang, harus kulitnya berada di bawah, kemudian bijinya di atas. Dan ini tujuannya supaya cepat kering. Tapi kalau dilihat cuaca buruk seperti ini dan juga hujan, biasanya ini keringnya sekitar 3 sampai 4 hari. Dan kemudian nanti proses selanjutnya adalah pengelupasan. Jadi biji dalamnya ini harus dibuka dan juga diambil, baru dijual. Berstatus desa sangat tertinggal, warga desa HTI Rantonaru berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di Polindes yang kurang memadai sehingga pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan resiko tinggi harus dilarikan ke Puskesmas. Sementara Puskesmas berjarak sejauh sekitar 24 km di kota kecamatan Simpang Cernih. Para pasien darurat ini bahkan harus menahan sakit menempuh 12 km perjalanan dengan ojek motor untuk keluar dari desa. Dengan penuh hati-hati, melalui jalan tanah yang licin dan lembek bekas guyuran air hujan membuat ban motor sering slip dan ambles di antara lumpur. Pasien pun terpaksa harus turun agar tidak terjatuh. Bisa dibayangkan ibu harus naik turun motor ditambah harus berjalan kaki. Dan jalan kakinya ini cukup panjang karena sekitar 500 meter. Ada yang 1 km juga tergantung dari seberapa parah jalan yang ada di sini. karena kalau dipaksakan harus menggunakan motor bisa saja ini sangat membahayakan ibu dan juga calon bayinya. Jantung saya berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Salah sedikit saja, kami bisa terguling. Melihat roda motor slip, lagi-lagi pasien harus turun dan berjalan kaki sampai motor bisa melanjutkan kembali. Sayangkan ya, saya saja sudah sangat keringetan, sudah capek dan juga mudah. Apalagi ibu, apalagi yang namanya hamil, mau mudah, apalagi besar seperti ini, kemungkinan rasa sakit yang dirasakan lebih dalam seperti mual, ataupun kusing, sakit kepala, beragam-ragam. Nah, dan kita juga tidak tahu nih kapan terjadinya kontrasi hebat ataupun mulanya pembukaan. Dan juga seringkali mungkin beberapa warga yang ada di sini ada yang bisa melahirkan di tengah jalan. Inilah potret penderitaan warga HTI Rantonaru. Saat sakit keras atau hendak melahirkan, mereka harus berjuang dengan naik ojek motor menuju puskesmas. Namun, saat musim penghujan, jalan sangat sulit dilalui motor. Sehingga, pasien pun terpaksa harus ditandu bergantian sejauh 12 km sampai tepi sungai. Akhirnya, kami sampai juga setelah 1 jam setengah, kami mengalami beberapa kendala karena kami juga sempat turun dari motor untuk jalan kaki melewati jalanan yang sangat rusak dan juga licin. Dan sekarang kami akan melanjutkan untuk menggunakan kapal atau perahu kecil menuju ke kota supaya ibu bisa cepat diantarkan ke puskesmas terdekat. Tak adanya akses jalan darat membuat pasien terpaksa diangkut lagi dengan perahu bot. Menyusuri sungai Tamyang sejauh 10 km sangat beresiko terjadi kecelakaan. Bisa dibayangkan saat musim penghujan tiba, arus air yang kuat membuat perahu bot terkadang susah dikendalikan. Akhirnya, kami sampai juga di desa Batu Sumbang di mana kami bisa menggunakan transportasi darat yang selanjutnya ibu akan menggunakan ambulans untuk masuk ke puskesmas terdekat. Legah rasanya, ambulans sudah menunggu pasien untuk mengangkut ke rumah sakit. Selama menjadi bidan, kendala apa yang ibu alami? Satu, kami diakses jalan. Karena akses jalan dari harapan kami kepada pemerintah akses jalan menuju dari desa HTI menuju ke kecamatan ataupun ke puskesmasin Panggerni. Kami ingin seperti desa-desa yang lain. Bisa mengendarai motor atau kereta. Karena kalau lagi musim hujan, kendala kami di Batu Kata. Sudah ada korban jiwa. Jarak dari Dermaga ke puskesmas kurang lebih 2 km. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan dengan total 24 km, pasien sampai di puskesmas yang terletak di kecamatan Simpang Cernih. Harapan kami semua para honorer yang sungguh sangat lama di sini kan kami semoga sama pemerintah diangkat walaupun tidak penis ketiga kaket itu lah. Terima kasih telah menonton!